DPRD DKI Jakarta selasa siang menggelar rapat badan musyawarah sebelum menggelar rapat paripurna untuk mengumumkan pemberhentian Basuki Cahayapurnama sebagai gubernur DKI Jakarta. Dalam rapat BAMUS tersebut disepakati beberapa hal terkait pelaksanaan rapat paripurna. Sebelumnya, rapat paripurna dijadwalkan berlangsung selasa siang, namun ditunda karena keterlambatan pengiriman undangan ke anggota DPRD. Saya menetapkan rapat paripurna. Rapat paripurna insya Allah ditetapkan besok, hari Rabu jam 14. Isinya pertama ada mengumumkan soal perolehan suara pilkada satu. Yang kedua mengumumkan pengunduran diri Ahok. Yang ketiga mengajukan pengangkatan Pak Jarot sebagai gubernur definitif. Sementara Jaksa Agung HM Prastio pastikan proses banding kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama terus berjalan. Meski demikian, evaluasi dan kajian terus dilakukan selama belum ada putusan dari pengadilan tinggi, termasuk untuk mencabut banding. Jaksa Agung juga tegaskan belum dicabutnya permohonan banding oleh Jaksa, tak akan menghambat pelantikan gubernur DKI Jakarta pengganti Ahok. Ahok, saya dengar, sudah menyatakan mengundurkan diri. Jadi dengan demikian tentunya tidak ada hambatan apapun untuk menjadikan penggantinya dilantik sebagai gubernur di sisa masa jabatan yang ada. Jadi tidak terkait dengan masalah banding atau tidak banding, enkerah atau tidak enkerah. Kenapa? Karena Ahok sudah menyatakan mengundurkan diri. Sebelumnya, 22 Mei lalu, keluarga dan kuasa hukum Ahok mencabut permohonan banding atas vonis terhadap Basuki Cahayapurnama. Sehari kemudian, istri Ahok, Veronika Tan, membacakan alasan pencabutan banding yang dilakukan Ahok. Namun, pengadilan tinggi tegaskan pihak Jaksa belum mencabut permohonan banding kasus ini. Pengadilan tinggi juga telah menunjuk Majelis Hakim untuk tangani perkara ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.